Hai, selamat datang di podcast Minggu Ceria. Di podcast ini biasanya akan ditampilkan beberapa cerita dari Tuna Nitra dan bermain game serta demonstrasi aplikasi namun tidak penuh. Ada cerita apa hari ini? Selamat mendengarkan. Halo, selamat hari ini teman-teman audio vlog semuanya. Kembali lagi dalam episode podcast terbaru, yaitu Minggu Ceria. Sekarang adalah edisinya audio vlog. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia untuk stay di Anchor-nya Bali Blind Podcast. Dan kali ini saya berada di sebuah kebun kecil. Jadi di sini saya bisa ceritakan bahwa di sini memelihara, sekarang sedang digandungi yang namanya Ikan Lele ya teman-teman pendengar. Dan dalam hal ini juga rekan-rekan pendengar bisa bertanya langsung kepada saya. Baik itu dari cara pemeliharaannya dan juga segala macamnya. Nanti di beberapa menit ke depan saya akan menunjukkan bagaimana sistem untuk memanen ikannya. Baik, jangan kemana-mana teman-teman. Tetap di Bali Blind Podcast. Saya akan kembali sesaat lagi. Oke guys, pendengar para podcast yang teman-teman berada. Ini adalah proses pemanenan Ikan Lele. Yang mana kita sudah memelihara dari beberapa bulan hingga besar. Dan sekarang saat setiap untuk dipanen. Kita nikmati aja prosesnya. Oke guys, ini adalah proses penangkapan ikannya. Jadi, proses panen membutuhkan sebuah jaring, di mana jaring itu berfungsi sebagai penghalau ikan. Nah kemudian, untuk memancing agar dapat keluar, itu harus menggunakan yang namanya makanannya. Biasanya bisa pelet atau cacing. Tergantung dari tersedianya bahan di saat penangkapan ikan. Panen ini biasa memakan waktu sekitar 1-2 jam. Tergantung dari kesusahan daripada penangkapannya. Karena semakin banyak ikan, semakin besar ikannya, semakin lincah dia untuk bersembunyi dari jaringnya. kecil-kecil, jadi ikuti aja guys ya. Terima kasih. wih, rispi enak sekali nih wow, segini gini tadi wow, segini gini besar-besar, lumayan lumayan yang sedang lah buat buat dimakan wuss 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 dapat yang besar sekarang wuss 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 wuth wuss wuss kolam yang tingginya diameternya tuh 3 meter dan luasnya lumayan ya Nah jadi satu kolam itu bisa menampung bibit sebanyak 300-500 ekor yang dibagi menjadi 10 10 kolam yang ada di tempat ini dan kemudian nanti setelah pembagian bibit benihnya setelah ditebar itu akan ada yang namanya proses pembesaran nah proses pembesarannya itu nanti akan ada dua tahap lagi yaitu yang pertama sortir dan yang kedua pemberian pakan secara teratur kemudian selanjutnya nanti di saat bulan kelima atau kenal itu biasanya pakan harus diperhatikan karena ketika kita memberi makan maka dia akan agresif di dalam kolam nah nanti di saat-saat itulah akan ditemukan nanti ikan-ikan atau bibit yang unggul yang siap untuk dipasarkan ya baik itu untuk dipasarkan dalam bentuk dijual di pengusaha makanan ataupun dipasarkan untuk para pem pencinta ikan bisa dipelihara juga di rumah itu dan jenis catfish atau lili yang kita pelihara disini adalah jumbo jadi dia tidak memiliki senjata di ekornya biasanya kalau memang ngomongin dele dia biasanya memiliki senjata ya di ekornya ya jadi kita agak takut untuk pegang tapi kalau yang ini dia tidak memiliki senjata di ekornya jadi hampir sama seperti belut dia akan melindungi diri dengan cara bersembunyi gitu jadi tidak perlu khawatir dengan kalau kena gigit atau gimana itu karena dia tidak punya senjata jadi nanti kita akan lanjutkan di studio untuk pembahasan lebih lengkapnya ya guys oke teman-teman akhirnya kita sudah sampai di studio setelah tadi kita melakukan apa namanya pemanenan ya pemanenan ikan dan juga skala jenisnya tentang bagaimana cara memeliharanya perlu saya jelaskan kembali kalau kita melakukan ternak ya ternak ikan atau khusus buat ikan lili jumbo ini yang saya tadi panen itu sangat mudah dan juga pastinya tidak mengeluarkan biaya banyak untuk pembuatan kolamnya namun kalau untuk pembelian ikannya mungkin saja teman-teman harus mengumpulkan dana dulu karena harga bibit per ekornya itu 250 rupiah jadi teman-teman teman-teman harus memilih sebanyak eh 10.000 ekor ya kalau seandainya teman-teman ingin buddha ya namun kalau hanya sekedar untuk pelihara mungkin disarankan beli yang sudah agak dewas saja gitu jadi nggak papa hanya untuk sekedar pelihara tapi kalau untuk dijual ataupun hanya untuk mencari keuntungan lebih enak teman-teman harus beli bibitnya dulu agar bisa merasakan yang namanya pemeliharaan dari awal nah jadi di podcast ini saya akan jelaskan dulu bagaimana caranya sesuai dengan apa yang saya katakan tadi di tempat pemeliharaan di pertama teman-teman harus me apa ya memensterilkan kolam nah jadi kolam yang dipakai teman-teman bisa pilih mau pakai kolam permanen atau hanya kolam terpal atau hanya sekedar menggunakan ember saja itu bisa cuman harus di perhatikan kebersihan airnya nah kemudian kolam itu diisi air eh jika teman-teman hanya baru menanam bi apa namanya menabur bibih bibit ya jadi tinggi airnya itu hanya satu senti dulu ya sekitar 10 sampai 20 sampai 30 senti dulu ya karena bibit ikan itu akan bertahan di air yang dangkal karena memang bobot ikan kecil itu tidak boleh eh berenang di tempat yang dalam jadi kemudian setelah satu bulan airnya ditambah ya ditambah karena kita akan melakukan sortir harga ditandung tambah menjadi dua ratus sampai tiga ratus senti hampir semeter ya itu untuk ikan yang yang baru berlanjak remaja setelah teman-teman sortir jam 10 lewat 45 menit nah setelah teman-teman sortir teman-teman bisa memindahkan ya ke kolam yang lain ya misalnya yang agak besar ditaruh di kolam yang mungkin lebih airnya jika teman-teman masih menemukan ikan yang kurangnya sama biarkan saja disitu sampai mereka benar-benar besar nah kemudian setelah tiga bulan teratur kasih makan ya paling tidak teman-teman harus gunakan makanan yang alami dulu seperti halnya daun pepaya nah daun pepaya ini juga dapat menutrisi ya agar ikannya cepat besar dan perlu juga teman-teman belikan makanan khusus ikan pelet ikan ya itu juga bisa membuat ikannya jadi gemuk lumayan buat menambah berat badan ikan nah kemudian setelah lima bulan sampai enam bulan itu teman-teman akan mendapatkan ikan yang agak besar jadi teratur kasih makannya nanti ketika teman-teman teman-teman ada di usia 8-10 bulan itu ikan teman-teman siap panen jadi ikan sudah siap untuk ditimbang dari jual seperti itu teman-teman nah mungkin di episode Minggu Ceria kita vlognya sampai sini dulu nah nantikan vlog-vlog audio saya berikutnya tetap di baliblend podcast dan silahkan menunggu dan memfollow podcast ini di spotify atau di platform-platform podcast yang lain teman-teman bisa mendengarkan podcast-podcast saya yang lain hanya di baliblend podcast oke teman-teman terima kasih sudah mendengarkan selamat hari ini dan sampai jumpa lagi terima kasih telah mendengarkan episode Minggu Ceria harapannya ada manfaatnya ya guys jangan lupa sampai jumpa minggu depan